Oh, stop, stop dulu, stop dulu, stop dulu Serapa tahun membiar ngurus dengai BPN? Seluruh tahun, berdua sebuah tahun Mana-mana di dunia Berkannya ada di dalam Jangan jangkau Jangan jangkau Jangan jangkau Sekarang katanya Sampai biaya ini untuk anak saya sekolah Kamu, kalau kamu mau Kalau kamu mau mediasi Kamu jangan menurutkan hari Jangan menentukan hari Ini rakyat, Pak Kewasaan tertinggi dalam hukum itu adalah rakyat Kamu malah kemarin Ini hukum juga Aduh, alumni hukum belum tentu Walaupun alumni hukum Suntur ajalah Sudah 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 Yang dilakukan oleh HMI Cabang Bangkalan Ke kantor BPN Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangkalan Yang berujung kericuhan Sebetulnya apa yang terjadi Untuk hal ini saya mengundang langsung Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Saudara Mukhafi Terima kasih sudah berkenan datang ke 0% Podcast Terkait video tadi yang saya tampilkan di awal Itu betul apa tidak Audiensi yang dilakukan oleh HMI Cabang Bangkalan ini Berujung kericuhan Sebetulnya apa yang terjadi Sebenarnya kami dari pengurus HMI Cabang Bangkalan itu Datang ke kantor BPN itu dengan cara baik-baik Sesuai prosedur, sesuai prokes Kami itu sudah mengantarkan surat Tiga hari sebelum kami melakukan audiensi Mengantarkan surat tiga hari sebelum melakukan audiensi Terkait pada kantor BPN Tapi ketika kami datang ke sana Ternyata Kepala BPN Kabupaten Bangkalan ini Tidak ada di tempat Kepala BPN Kabupaten Bangkalan sedang tidak ada di tempat Sedang tidak ada di tempat Oke begitu Walaupun jam-jam bertugas masih aktif ya Aktif, masih aktif Karena kami datang itu jam 10 pagi Kok sampai terjadi keributan seperti itu Gimana ceritanya itu? Ya kan kami itu datangnya Pertama itu dengan cara baik-baik Ingin ditemui oleh Kepala BPN langsung Karena surat yang kami antarkan itu Langsung ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Bangkalan Untuk meminta kejelasan terkait Prosesi pengurusan Sertifikat tanah HMI Cabang Bangkalan Dan juga Ada aduan-aduan dari masyarakat Bahwa Mengurus sertifikat tanah Di kantor BPN Kabupaten Bangkalan ini Sedikit dipersulit Sertifikat tanah HMI Cabang Bangkalan Maksudnya Itu Tanah milik Milik HMI Tanah milik HMI Mau dibalik nama Ke Yayasan Sebelumnya Sebelumnya atas nama siapa? Sebelumnya itu Atas nama Senior kami Yaitu Bang Saiful Ismail Adiknya Almarhum Bang Herman Widyananda Dijual? Bukan dijual Tapi dihibahkan terhadap HMI Dihibahkan terhadap HMI Cabang Bangkalan Untuk dijadikan sekretariat Untuk dijadikan sekretariat Itu lokasinya dimana? Di daerah Telang Di daerah Telang Kemudian mau dibalik nama? Dibalik nama untuk Yayasan Untuk Yayasan Mau dibangun sekretariat disana Mau dibangun sekretariat disana Oke Terus? Terus Karena Tanah itu Pengurusan sertifikat tanah itu Kami Setor ke kantor BPN itu Pada tanggal 19 Januari 2021 19 Januari Udah lama berarti ya? Udah lama Udah 7 bulan Udah 7 bulan Padahal Udah 7 bulan ya? Dalam peraturan Kepala BPN nomor 1 Tahun 2010 Tentang Apa namanya? Standar pelayanan dan Pengaturan pertanahan Bahwa estimasi waktu Penyelesaian itu Sebenarnya hanya 98 hari 98 hari? Berarti kan 3 bulan setengah 3 bulan setengah Seharusnya sudah selesai Sudah selesai Tapi kok bisa mendek Sampai 7 bulan Itu yang Saya pertanyakan Ternyata setelah saya Korek info terhadap Masyarakat Bangkalan Di salah satu Berbagai macam kecamatan Saya punya datanya Ada yang sampai 2 tahun 3 tahun Gitu loh Ada yang sampai 2 tahun Sampai 3 tahun Belum selesai Gitu loh Bukan hanya punya HMI Begitu Jadi tadi itu Sampai terjadi kericuhan Itu penyebabnya apa? Selain dari Kepala BPN ini Tidak ada Selain dari Kepala BPN ini Tidak ada Sebenarnya Kalau kita bicara Kericuhan tadi Silang pendapat Dan diskusi Ini tidak ketemu Silang pendapat Dan diskusi Tidak ketemu Maksudnya gimana? Karena kan Yang tadi Yang menemui kami Itu hanya Kabitnya saja Yang menemui Sedangkan kan Kami tidak mau Membebani terhadap Kabitnya tersebut Kami langsung Mau diskusi Dan juga Sharing terkait Pengurusan ini Kepala BPN Ternyata Kepala BPNnya ini Lagi WFH katanya Lagi WFH Pegawainya itu bilang Kepalanya itu Lagi ada Tentang gerang Ini kan tidak etis Padahal seharusnya Kan masuk Seharusnya masuk Dan sekarang ini Kan lagi PPKM darurat Kok bisa Penjabat daerah Sekarang itu Pulang kampung Padahal kan Pemerintah Muanti-wanti Untuk Lebaran kali ini Kita Lebaran di rumah Kan begitu Dalam artian Kalau misalkan Kerja di bangkalan Ada rumah di bangkalan Rumah dinas Dan juga ada Pekerjaan di bangkalan Caranya kan Tidak WFH Jadi keterangannya Dari Tadi Dari pihak BPN tersebut Dari pihak WFH Pulang kampung Dari pihak Pegawai di sana Mudik berarti Makanya Kami di sana Tadi Menyegel Kantor BPN BPN itu Kami sampai Disyegel Karena kan Tidak jelas Peraturan Di sana juga Ada peraturan Bahwa yang Mengurus Sertifikat dana itu Harus wajib Test swipe Per Dua kali 24 jam Yang terjadi Pertanyaannya Apakah pegawai-pegawai itu Test swipe semua Yang masuk itu Per dua hari Per dua hari Sedangkan masyarakat Dipersulit Harus nunggu di luar Kami disuruh masuk Perwakilannya Kami tidak maulah Kami mau diskusi terbuka Di luar Jadi dimintain data tadi Bahwa ada test swipe Yang sudah dilakukan oleh pegawai Ada di depan pintu itu Oh ada di depan pintu Peraturan itu Makanya kami Maunya itu Diskusi di luar Diskusi di luar Iya Audensi di luar Dan menolak begitu ya Mereka bukan menolak Tapi Ketuanya ini Masih belum Tidak dihadirkan Makanya kami tidak mau Ada di Tangerang Bilangnya ada di Tangerang Salah satu pegawai disana Bilangnya WFH WFH katanya Entah itu mudik Ataupun pulang kampung Saudara Mokafi juga tidak Membenarkan soal itu Ya tidak membenarkan Tidak setuju Dengan hal itu Karena PPKM Darurat ini juga Pemerintah melarang Untuk mudik Ataupun pulang kampung Begitu ya Dan juga ada tanggungan Pekerjaan kan begitu Logikanya Yang seharusnya masuk Begitu ya Dan juga kami Mengirim surat itu kan Tiga hari sebelum kami Melakukan audensi Oke Tidak ada alasan Untuk pihak BPN Untuk tidak menemui kami Seharusnya Khususnya kepala Karena surat yang kami Tujukan itu Langsung ke kepala BPN Kebupaten Bantalan Oke Saudara Mokafi Kedepan langkah apa Yang akan diambil oleh Saudara Mokafi Sedangkan sekarang Permintan untuk audiensi Saja tidak ditemui oleh Kepala BPN Ya kan langkah awal tadi Sudah kami segel Itu kantor Karena Saya pikir Kami pikir Dari pengurus Jabang Bangkalan Pihak BPN ini Tidak dicus dalam bekerja Begitu saja Yang pertama Yang kedua Tadi itu juga ada Keluhan dari ibu-ibu Dan ini sangat miris sekali Karena kenapa Karena Ibu itu bilang Kepada kami Itu ada videonya Saya juga ada Teman-teman juga Video itu Saya dapat tadi Dari social media juga Di depan publik itu Bahwa mengurus Sertifikat Tana itu Kan bukan hanya Satu yang diuruskan Oleh ibu itu Sampai ada Sekitar dua tahun Itu belum keluar Dua tahun belum keluar Dan berkasnya itu Tidak tahu ada di mana Tapi yang jelas Ada di dalam kantor BPN Dan ketika tadi Disuruh ambil Itu tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalau ibu itu Tadi memberikan keterangan Bahwa berkasnya itu Sudah Dipindahkan ke siapa Gitu katanya Saya juga belum Menanyakan secara langsung Makanya HMI Cabang Bangkalan Kedepan Agar Prosedur Untuk mengurus Sertifikat Tana ini Lebih terbuka Tidak ada Indikasi Pungli dan lain sebagainya HMI Cabang Bangkalan Akan membuka Pusku pengaduan Pusku pengaduan Pusku pengaduan Terhadap masyarakat Yang Sedikit sulit Bukan sedikit sulit Tapi sangat sulit Kalau sampai Satu tahun lebih Murus sertifikat ini Sangat sulit Jadi seluruh masyarakat Di Kabupaten Bangkalan Khususnya Apabila menemukan Kasus yang sama Seperti ini Bisa langsung Mengadu ke pusku pengaduan Terkait dari Yang Sertifikat milik HMI Cabang ini Seandainya tidak Direspon juga Oleh Ketua BPN Juga apa yang akan dilakukan Ya langkah-langkah kami Itu juga Masih banyak Yang ingin kami Diskusikan setelah ini Untuk memperbaiki Khususnya tataran Perkantoran Di BPN itu Masih sangat banyak Langkah-langkah Masih sangat banyak Dan itu akan terus Dikawal Dan itu Akan kami kawal Dan kami ikhtiarkan Sampai akhir Entah nanti itu Kami melakukan Aksi Atau lain sebagainya Dengan masa yang lebih besar Dengan masa yang lebih besar Karena kami datang baik-baik Ya hasilnya seperti itu Oke Apa yang mau disampaikan Jika Ketua BPN ini Mendengar video ini Ya saya harap Untuk Ketua BPN Kebupaten Bangkalan Katanya itu Ketua BPN ini Baru ya Ketua BPNnya baru Dari Tangerang Nah Saya harap Lebih terbuka Kepada masyarakat Kalau misalkan Ada masyarakat Menemui dengan Itikat baik Ayo temui Kita silang diskusi Agar tidak ada Keributan Atau Ketidakpercayaan publik Terhadap kantor BPN Kebupaten Bangkalan Hanya itu saja Sehingga tidak ada Kericuhan-kericuhan Yang seperti tadi ya Iya BPN juga tidak mengharapkan Hal kerihannya seperti tadi ya Seandainya ditemui Kami itu menanyakan Baik-baik Bagaimana proses itu Karena Dari undang-undang yang kami baca Proses itu sudah Sudah sangat lolor gitu loh Sudah sangat lolor ya Sampai 3 bulan ya 7 bulan 7 bulan Iya 7 bulan Sedangkan kalau Biasanya kalau Sertifikat Hiba Atau work of ini Di prioritaskan gitu loh Karena ini urusan amal Itu peraturannya memang Bukan malah dipersudit Seperti ini Itu yang tidak bisa kami terima Jadi seperti itu Kejadiannya Teman-teman semua Bahwa Menjelang Gidul Adha Di suasana PPKM Seperti ini Terjadi Kericuhan Tadi di kantor BPN Saudara Mokafi Sudah menjelaskan Semoga ini juga bisa didengar Oleh ketua BPN Kabupaten Bangkalan Yang saat ini Menurut keterangan Ada di Tangerang Begitu ya Dan saudara Mokafi Terhadap Apa yang sudah dikatakan Dari awal tadi Siap mempertanggungjawabkan ya Dengan bukti-bukti ya Oh siap Karena buktinya kami ada Ini bisa didengar oleh Seluruh pihak loh Bukti penyetoran berkas HMI kami ada Kami siap Dengan bukti-bukti yang ada Bahwa penyetoran berkas HMI Jabang Bangkalan itu Kami ada Oke Oke Dan juga Tadi Saudara Mokafi Sekitar pukul Berapa itu Pukul satuan ya Pukul 12 Pukul satuan ya Menyebarkan informasi Bahwa akun Media sosial Dari HMI Jabang Bangkalan Ini dihack Betul itu Betul Memang Jadi akun Facebook HMI Jabang Bangkalan itu Sekarang itu Tadi ya Lagi dihack oleh orang Yang tidak dikenal Sekitar pukul berapa itu Sekitar pukul Setengah dua Sekitar pukul Habis kami pulang dari sana Kan kami Apa namanya Mau share itu Mau share Mau upload Terkait hasil audiensi kami Ternyata tidak bisa Akun FB HMI Jabang Bangkalan Sekitar pukul setengah dua Itu sudah Tidak bisa dibuka Dan diakses lagi Oke Semoga ini dapat Menjadikan Jembatan Untuk menjelaskan Kepada seluruh Masyarakat Khususnya di Kabupaten Bangkalan Bahwa situasi Yang terjadi Dan cerita Yang sesungguhnya Menurut keterangan Saudara Mukhafi Tadi Ketua Umum HMI Jabang Bangkalan Seperti itu Dan sekali lagi Saya tanyakan Saudara Mukhafi Siap dengan bukti ya Siap dengan bukti Ini didengar oleh Seluruh pihak loh Iya Oke Terima kasih Saudara Mukhafi Sudah hadir 0% Podcast Sukses selalu ya Terus Mengawal Kebaikan Tentunya ya Untuk kemaslahatan Untuk kemaslahatan Di Kabupaten Bangkalan Dan salam juga Buat teman-teman HMI Jabang Bangkalan Iya Demikian Terima kasih